Baik, apakah Rasul membedakan untuk wudhu sholat wajib dan wudhu untuk sholat di luar wajib? Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya tidak tahu. Tetapi karena tidak kita jumpai hadis yang membedakan, maka kita bersikap dengan sikap yang umum bahwa wudhu dalam sholat wajib dan wudhu dalam sholat sunnah itu menggunakan cara yang sama. Tapi kalau pertanyaan-tanya apakah Rasul membedakan, saya tidak tahu. Tetapi kalau kita tidak menjumpai adanya hadis itu dan tidak tahu, maka kita bersikap sebagaimana ketika kita sholat wajib dengan wudhu yang sama. Jadi saat wudhu sholat wajib dan sholat sunnah, cara wudhunya sama. Dan satu kali wudhu bisa digunakan untuk beberapa kali sholat. Jadi ada yang menemukan dalil perbedaan? Saya tidak tahu, saya tidak menemukan. Ada? Teman-teman dari UKM ada? Tidak ada ya? Baik. Jadi tidak ada, insyaAllah. Jadi sama saja wudhu untuk sholat wajib maupun wudhu untuk sholat sunnah. Tidak ada perbedaan. Demikian pula untuk laki-laki dan perempuan juga tidak ada perbedaan. Anggota wudhunya juga sama. Jadi kemudian juga saat sholat laki-laki dan perempuan, itu juga cara sholatnya sama. Tidak B beda. Yang jelas beda pasti nutup auratnya. Itu beda. Baik. Yang jelas beda rambutnya panjang sama pendek. Itu jelas beda. Baik. Laki-laki punya jenggot itu jelas beda. Tapi dalam hal cara, itu sesama. Allah alam. Peace out.